Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menambah kapasitas penyimpanan di Rere STB Ini dalam artian kita menggunakan Memory card yang lebih gede namun yang kepake cuman sedikit teman-teman Jadi contohnya seperti ini ya Dalam kasus ini saya menggunakan memory card berkapasitas 8GB teman-teman Kemudian yang disini kita masuk ke sistem software Nah disini yang tersisa free spacenya tinggal 174 Nah bagaimana caranya biar sisa yang gede tadi kita manfaatkan untuk disini teman-teman Untuk menjadi free space disini Jadi ini saya catat dulu ya 174MB ya 174MB 174MB Nah jadi caranya itu seperti ini teman-teman Pertama teman-teman masuk ke sistem ya sistem ini sistem ini kemudian ke disk manager teman-teman Nah sebelum kita lanjut sedikit saya jelaskan disini biar menjadi edukasi juga ya teman-teman Nah disini ada 2 ya ada 2 MMC BLK 1 dan MMC BLK 2 Saya singkat saja ya teman-teman menjadi BLK 1 Ini adalah BLK 1 ini adalah SD card kita teman-teman sedangkan BLK 2 ini adalah penyimpanan internal dari STB kita seperti itu Nah kita akan mengubah BLK 1 ya SD card kita disini kita edit teman-teman Nah kita edit disini sebenarnya sudah ada penjelasan di partition info ya ini partition info Disini di BLK 1 tadi dibagi lagi teman-teman menjadi 2 ada BLK 1P1 dan BLK 1P2 BLK 1P1 adalah partisi boot ya partisi boot Kemudian BLK 1P2 adalah partisi rootfs atau root file system Seperti itu jadi BLK 1P1 adalah 50MB 1P2 nya 700MB teman-teman Nah yang disini nih yang dibawa ini adalah free space Yang partisi tidak terpakai Jadi disini ada 6,69GB Nah partisi inilah yang akan kita gunakan menjadi ruang penyimpanan di OpenWRT kita teman-teman Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan keseluruhan dari sisa yang ada Tinggal edit disini ini dikurangi Terserah teman-teman mau sisakan berapa seperti itu Nah disini tertulis free space ya Selanjutnya kita klik new teman-teman Nah jika sudah klik new seperti ini disini akan muncul tulisan format Jadi kita format dulu ya Nah ini Kita ubah menjadi BTRFS Kemudian klik format ya teman-teman Nah disini sudah tertuliskan OK Nah disini juga sudah bertuliskan BTRFS Berarti ini sudah siap ya Ini kan sudah di format Berarti sudah siap Selanjutnya kita masuk ke mount point teman-teman Ini adalah mount point Nah disini kita scroll ke bawah Pas sampai di mount point ini Kita klik add disini teman-teman Add Kemudian ini dicentang ya enable Kemudian selanjutnya kita pilih yang 6GB tadi Jadi kodenya tuh Yang BLK1P1 Yang 50MB partisi boot Kemudian BLK1P2 Adalah partisi root FS Dan BLK1P3 adalah yang baru teman-teman Jadi kita pilih yang baru ya Yang 6,69GB ini Kemudian disini kita Mount pointnya kita pilih yang Root file system teman-teman Seperti itu Jadi yang harus diperhatikan itu Yang perlu diingat itu adalah Nama Device partisi nya teman-teman Jadi disini adalah namanya MMCBLK1P3 Ini harus kita hafal nih MMCBLK1P3 Nah sedangkan yang ini kita copy ya teman-teman Ini kita blok dulu Kemudian kita copy Kita copy karena Kita pengen ngedit disini teman-teman Jadi kita copy sudah Kemudian disini kita paste ya Kita paste disini teman-teman Saya kecilin dikit ya Disini saya paste Masih gede ya teman-teman Saya kecilin lagi Ya Jadi kita paste ke sini Kemudian yang tadi kita ingat Apa teman-teman Nama device nya ya Nama device partisi Berarti disini Kita ganti ya MMCBLK MMC Sorry M nya cuma 1 Harusnya 2 MMCBLK 1 P 3 Seperti itu ya teman-teman Jadi yang lain jangan dirubah Spasi pun jangan Jadi yang diganti tadi hanya tulisan SDA 1 Kita ganti menjadi MMCBLK1P3 Nah kemudian Kita block lagi teman-teman Kita copy Nah kita copy ya Kemudian balik ke OpenWRT Ini kita save Sudah itu kita save and apply Seperti itu caranya teman-teman Nah jika sudah save and apply Kita langsung masuk ke terminal Kemudian di terminal ini Kita ketikan CD dulu ya Untuk masuk ke Directory root CD Seperti itu teman-teman Nah disini Ini kan tadi kita sudah block nih Kemudian kita copy Nah kita paste disini teman-teman Langsung aja paste semuanya Paste Nah ini ada proses ini agak lama Kita tunggu sampai selesai ya Ini adalah proses Pengkopian data dari BLK1P2 ke BLK1P3 Seperti itu teman-teman Jadi kita tunggu Sampai selesai Dan kita ingat-ingat ya Partisi saya sebelumnya Apa? Sisa ruang penyimpanan sebelumnya adalah 174 MB Apakah akan berganti menjadi 6, sekian GB Atau bagaimana teman-teman Jadi kita tunggu prosesnya sampai Selesai Masih ya Masih dalam proses Copy data Teman-teman harus perhatikan ya Nama Depa ekspertisi tadi Jika proses ini salah Ya resikonya Barney ulang teman-teman Jadi yang harus diperhatikan Penggantian tulisan SDA1 tadi Kita harus menggantinya menjadi MMC BLK1P3 Misalnya Ini 1P3 Tergantung yang teman-teman Temukan ya Kadang ada 1P4 1P5 Nah pada kasus saya ini 1P3 teman-teman Intinya 1P3 ini adalah Partisi yang terbesar tadi Yang 6,69 GB Semoga dapat dipahami ya teman-teman Ini masih proses Copy data ya Lumayan lama Yang harus di copy itu Sekitar 700an MB tadi ya Sama dengan Kapasitas di BLK1P2 Jadi seperti ini Prosesnya teman-teman Dia meng copy Semua Sistem yang sedang Berjalan Nah jika sudah Keluar seperti ini Saya gedein dulu Jika sudah Keluar seperti ini Ini Tekan enter dulu ya teman-teman Tekan enter Seperti ini Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat ya Dia sementara You mount Nah Sudah seperti ini Tinggal Kita Rebut ya teman-teman Tinggal di Rebut Tinggal klik Rebut Seperti itu Kemudian enter Nah tunggu STB kita restart Teman-teman Kita perhatikan Koneksinya disini ya Kebetulan saya Koneksi langsung Menggunakan Kabel LAN Lewat Akses point pun Juga bisa Teman-teman Tidak ada masalah Cuman kalau lewat Akses point Susah mengontrol ya Rebutnya Kalaupun tidak Rebut Tinggal cabut Kabel power ya Teman-teman Kemudian Pasang kembali Nah seperti ini nih Kayaknya tidak Rebut ya Tapi masih Saya tunggu Saya masih menunggu Intinya sudah tercopy Semua ya Teman-teman Kita tinggal tunggu Rebut atau tidak Secara otomatis Jika tidak Rebut Tidak apa-apa Kita langsung Cabut power ya Teman-teman Karena intinya adalah Disini jika sudah Finish Otomatis sudah Tercopy semua Ke MMC BLK 1 P3 Atau di Partisi yang Baru Yang partisinya Besar Seperti itu Baik teman-teman Saya coba Cabut ya Saya cabut Ya sudah tercabut Saya pasang kembali Jadi ini Tidak apa-apa ya Teman-teman Apabila memang Tidak rebut Kita harus Rebut manual Jadi kita tunggu Sampai STB kita On kembali Ini masih Identifying Ya masih Identifying Ya sekali lagi Identifying Langsung masuk Biasanya Seperti itu ya Teman-teman Lumayan Lumayan juga Lama Bootnya Karena ini Adaptasi ya Teman-teman Dengan Ruang baru Nah ini sudah Identifying yang terakhir Nah sudah masuk Teman-teman Coba kita klik disini ya Kita Live aja Nah ini Kita disuruh Login Teman-teman Oke kita lihat dulu tadi disini Sisa berapa ya 174 MB Nah coba kita masuk ke Sistem Software Nah Disini sudah 6,60 Apa 6,6 GB Teman-teman Jadi berhasil ya Seperti itulah caranya Nah Kita Perhatikan disini Dimon 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 point Nah ini Dia sudah menjadi Partisi root MMC BLK1P3 Ini sudah menjadi Partisi root Seperti itu Teman-teman Baik Terima kasih banyak Cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax